selamat menikmati 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 hadirin selamat menikmati 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 sehingga perintah-perintah apapun melalui mereka kibir, tetapi perintah sholat tanjung yang ditanggil untuk menghadap, begitu pentingnya sholat, kita tahu dalam surat al-Ijro ayat 1 sholat ini sangat penting, ada tiga masjid golongan orang sholat, nih adik-adik, ada tiga masjid golongan orang sholat yang pertama, sholat istiqomah, yang kedua, sholat cuaca alam, yang ketiga, sholat kalau udah mati, bahaya benar kalau sholat istiqomah ini gini, mau seneng, mau susah, mau sedih, mau kemira, dia tetap sholat di awal waktu yang kedua bahaya nih, sholat cuaca alam, sholat putusin nama pacarnya doang sholat kalau lagi galau, sholat kalau pengen ujian doang, sholat kalau lagi banyak masalah, sholat kalau handphone hilang, bahaya benar, sholat kalau cowoknya ketahuan masalah lagi, bahaya benar, sholat cuaca alam ini berhaya, bahaya kenapa, tak kalah dia ada masalah, dia banyak problem, dia deketin Allah, dia deketin Allah, dia minta sama Allah tapi tak kalah masalahnya, udah Allah hilangin, yang tadinya bunda bulana, dia jadi kembali baik, yang tadinya bermasalah, udah Allah hilangin masalah, eh pas udah Allah hilangin masalah, malah dia berkata sholat Masya Allah, nah, sholat yang cuaca alam begini, adalah sholat orang-orang musliman, eh, oleh karena itu, kalau kita deket sama Allah, dan kalau ada masalah doang, nanti sama Allah, dipikirkan masalah setiap tahun, jangan sampai deh, eh, jangan sampai sholati kalau ada masalah doang, yang ketiga yang paling gawat nih, kayak bahwasan, mampu, minum, agak tawih, gagak sholat, eh, tiba-tiba mati, minta di sholati, wahaya, benar, benar, gak pernah tawih, gak pernah sholat, gak pernah puasa, tiba-tiba mutibas, mati, minta di sholati, bahaya benar Mereka metode, setiap sesuatu ini ada kirinya, saya mau nanya nih, anggap ini kita sekolah, pembeok yang bikin mahal suaranya apa bunyi, suara, rusa, yang bikin mahal, tanduknya apa badannya, eh, pantas Gaya, ah, yang diburu, gajinya apa kulitnya, gajinya, terakhir dah, hari naus, penilaian tinggi, kulitnya apa kepalanya, ih, percinta ya, rusa, segala sesuatu yang punya ada kirinya, begitu juga sama, kirinya beriman adalah, yang pertama, Siri orang yang beriman adalah, apabila disebut nama Allah, bumer terakhirnya, nih, adik-adik, kalau dia waktunya ajan berpemandang, hatinya enggak ada perasaan, ingin jolat, hati-hati, bukan termasuk siri-siri orang yang beriman Lagi nama TV, lagi santai, lagi naga kerjaan, tiba-tiba ajan berpemandang, hatinya enggak ada risau, hatinya, sia, 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 maka ini bahaya, bahayanya, hatinya telah mati, karena yang memanggil Allah, kenapa Allah kaga ditutulikan, betul? ini sampai Jendela terus sampai Maghrib aja aja adik-adik maaf maaf adik-adik saya ceritanya Ramadhani keadaan tinggi Johor cerama trawin cerama supuh cerama suaranya begini paling sempel suara begini ngomong pada ngobrolnya Allah adik-adik harga itu ngomong teruk udah puasa suara serak pergi minum enggak boleh eh situ enak-endakan ngomong-ngomong enggak bangun nih 5 menit lagi yang serius ini kita masuk masalah inti adik-adik jangan mau nanya yang menurutnya sobat itu adalah sesuatu hal yang enggak bisa ditunda-tunda kalau seandik kata jadi orang beriman adalah dengar Aizan hatinya gemetar ini kalau lagi nonton TV lagi main lagi tak ada kerjaan tiba-tiba Aizan berpemandang maka bergegaslah mendirikan sholat karena ayatnya jelas inna sholat takinat walal mu'minina kita gemukutah sesungguhnya sholat adalah kuwait juga yang mau tentukan waktunya atas orang yang beriman ditentuin gak puji jadi bukan maunya kita sendiri ah sholat bentar aja dah tanggung setengah tiga sholat setengah tiga itu sholat maunya sendiri oleh karena itu adik-adik kalau sholat maunya sendiri maka setiap masalah Allah gak akan menyelesaikan masalahnya karena dia telah menentang daripada fitur Allah s.w.t oleh karena itu adik-adik nanti selepas berbuka kuasa jangan pada kabur sholat nanti dipimpin sama imam yang sholat jangan pada kabur kecuali yang berhalangan agar sholat oleh karena itu hadirin dalam ibadah ada ada segala ciri ini ini kamu tanya ini bontong nih ada orang yang berpintu assalamualaikum kasihan bontong kasihan gak? kasihan yang terakhir ini assalamualaikum namanya bontong kasihan kasihan assalamualaikum mati ini bontak kasihan kasihan yang terakhir yang terakhir assalamualaikum apalagi bontong kasihan 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 berpintu lah rumpama orang sholat itu bagaikan kepala dalam anggota badan yang boleh tak ditanya yang lain-lain Allah menanyakan sholat ini dulu kalau adik-adik pada kuat sedekahnya pada kuat pada kurangnya tapi sholat ini ditantari kasihan kasihan sholat itu bagikan anggota kepala dalam tubuh kita begitu pentingnya oleh karena itu kalau orang meninggal dunia kalau diinggal sholat disholatin yang sholat tidak mau sholat tetap disholatin makanya kalau orang meninggal dunia yang pertama kali tanya yang pertama kali tentang sholat dunia betul enggak betul oleh karena itu adik-adik betul tadi yang dianggap tabu apalah guna hidup seribu tahun kalau gak sembahyang betul oleh karena itu mulai hari ini dan seterusnya mari kita mengutamakan pentingnya sholat sholat ini adalah sholat ini adalah yang utama dan rupanya yang utama adik oleh karena itu mari kita niatkan dalam hati kita mumpul orang yang masih ada jangan kita siasain amal ibadah kita mari kita tinggalkan amal ibadah amin Ya Rabbul Alamin baik adik-adik kalau khususnya sangat cukup mari sudah 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 tolong bantu ini nanti suaranya ambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan mudah-mudahan doa kita terijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mana keluarga kita lagi sakit mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya amin Allah Ya Rabbul Alamin yang mana rezekinya susah mudah-mudahan Allah ni y y y y y selamat menikmati 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 selamat menikmati